Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya jadi di video kali ini aku akan sharing mengenai perjalanan aku kemarin beribadah ke tanah suci yaitu umroh nah jadi di video kali ini aku akan sharing sejarah pengalaman pribadi aku proses keberangkatan dari tanah air sampai sesampainya di Madinah itu seperti apa nah proses di bandaranya seperti apa terus proses persiapan sebelum keberangkatan itu seperti apa aku bakal sharing di video ini jadi kalian bisa stay tune sampai akhir nah kalau misalkan nanti kalian punya pertanyaan kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar jadi kemarin perjalanan umroh itu aku mengambil paket perjalanan 12 hari dan itu pun dari pihak travelnya ngasih itinerary perjalanan kita itu pemerintah Saudi Arabia itu masih menerapkan sistem karantina untuk calon jamaah yang mau beribadah umroh nah jadi saat itu tuh karantina di Saudi Arabia itu masih kalau nggak salah nih 5 hari jadi sesampainya kita di Madinah kita harus karantina di hotel kita nggak boleh keluar dari kamar sama sekali dan setelah nanti proses karantina 5 hari terus kita PCR dinyatakan negatif kita baru bisa pindah ke hotel nah nanti baru kita bisa keluar beribadah nah otomatis kalau misalkan dengan sistem karantina ini dari paket perjalanan 12 hari jadi waktu beribadah kita tuh lebih dikit otomatis waktu beribadah itu kalau nggak salah aku hitung-hitung itu kalau misalkan 12 hari sudah dipotong karantina 5 hari jadi waktu dipilih beribadah cuma 6 hari nah oke jadi yaudahlah kita pasrah aja kita mengikuti raturan pemerintah yang ada ya seperti yang kita tahu ternyata di Saudi Arabia sendiri itu raturannya itu juga berubah-ubah gitu loh berubah-ubah setiap harinya dan itu tidak menentu sama aja kayak peraturan di Indonesia ya jadi tanggal 5 Maret itu aku berangkat dari Jambi terus berangkat ke Jakarta dan di Jakarta itu para rombongan itu akan menginap satu hari untuk persiapan keberangkatan dan nanti para rombongan juga akan melakukan tes PCR di hotel ini sebagai syarat keberangkatan yaitu di mana tes PCR itu kan harus negatif nah jadi kita tes PCR sampai menunggu hasil keluar dinyatakan negatif baru hati tuh rasanya aman kalau misalkan kita udah emang kita bisa berangkat untuk beribadah umroh ini saya ketemami di Jakarta rambungan ya ada 43 orang tapi udah siap tinggal nunggu apa nih pikir tapi tinggal nunggu bus ya kalau jadi ini tanggal 6 Maret hari Minggu jadi ini jam 7 malam mau on the way ke airport lagi nunggu bus demi ini lagi pada nunggu mukul nanti kita sampai di airport tunggu sekitar 6 jaman berprosesnya karena pesawatnya jam 12 malam lagi nih ya karena pesawatnya jam 12 malam dan terpaksa kita tunggu agak lama di bandaranya semoga semua proses imigrasinya lancar ya visanya sudah keluar hasil PCRnya juga udah negatif semoga jadi Alhamdulillah semua rombongan ini bisa berangkat ke Tanah Suci jadi ikutin perjalanan kita nanti ya kayak gitu kali해줌 nyukah nyukah selamat menikmati 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 Makan sebelah itu Makan sebelah itu Makan sebelah itu Terus dianggung Lalu keren Lalu keren Makan sebelah itu Lalu keren Kita lihat Kita lihat Mari kita lihat Lalu keren Kita lihat kita udah sampe di katar ya ini kelompok terakhir ini kita masih transit 2 jam jadi transit di Doha ini kita lagi mau ke terminal waiting terminalnya ini lumayan sibuk sih ini lumayan jauh ini eksklusif ya, cuma kita bertiga nih ditungguin coy ini namanya Aano ya? Airport 25? ya, Hamad International Airport di Doha Hamad International Airport jalanan dari Doha menuju ke Madinah itu kita menggunakan pesawat yang lebih kecil mungkin pesawat perjalanan yang pendek ya itu memakan waktu selama 2 jam di Bersama dan ada di pesawat pesawat lagi mau ke Madinah kita nih pesawatnya lebih kecil ya 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 pesawat Qatar lebih kecil tapi nyaman juga tuh papi papi capek gak papi? papi halobi capek gak papi? masih senangat? good job oh good job good kamu tadi papi tadi dibilangin sama orangnya emang good job good job good job enggak? dibilang good job good job oop 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 o o o Nah sesambahnya kita di Madinah Alhamdulillah tidak ada proses yang terhambat Atau yang ketat sekali Nah karena sama yang di Madinah Tidak ada proses pengecekan kesehatan Sama sekali tidak ada proses pengecekan kesehatan Tapi memang kita sudah memegang tes PCR tadi ya Negatif juga ada paspor Sudah ada visa, sudah aman Terus sudah ada sertifikat vaksin juga Nah disitu kita bisa langsung menuju ke imigrasi Nah kalau misalkan kita di imigrasi Sudah di cek, sudah finger screen Nah itu kalau misalkan sudah aman, sudah lolos Sudah deh bisa langsung keluar Terus nunggu bagasi Terus semua rombongan Alhamdulillah Sehat gitu ya Yang penting sehat sampai sana Terus kita nunggu bagasi aman semua Terus kita naik bus menuju perjalanan ke hotel Alhamdulillah Alhamdulillah ini sudah sampai Sudah sampai di Medina Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati